Saya, selaku Kaposek Pasar Rebu, Kompol Agung Ardiansa, mengklarifikasi bahwa lokasi ini pada malam minggu tertulis di IG dengan akun kabar Pasar Rebu, disitu ditemukan miras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bersaudara. Selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini, dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Manet ingin mengajak dulur-dulur semua untuk membahas sebuah berita yang disini membahas persaudaraan setiap hati terate yang diposting oleh akun yang followernya ini lumayan besar, dulur-dulur. Infonya berasal dari PSHT Cabang Jakarta Timur, dulur-dulur. Yang dimana salah satu rayon PSHT di Cabang Jakarta Timur ini diberitakan dalam akun tersebut, dilakukan sebuah penggerbekan oleh pihak kepolisian dan didapati sedang pesta minum-minuman keras, dulur-dulur. Salah parah sekali ya, dulur-dulur ya. Saya, selaku Kaposek Pasar Rebu, Kompol Agung Ardiansa, mengklarifikasi bahwa lokasi ini pada malam minggu tertulis di IG dengan akun kabar Pasar Rebu, disitu ditemukan miras. Namun tidak tunggu waktu lama dulur-dulur. Lembaga hukum dari PSHT Cabang Jakarta Timur langsung bergerak dengan dulur-dulur PSHT Cabang Jakarta Timur untuk mengklarifikasi dengan aparat yang bersangkutan, tidak tanggung-tanggung langsung dengan Kaposek Pasar Rebu, Jakarta Timur. Kami dari lembaga bantuan hukum Persaudaraan Setiati Terate Cabang Jakarta Timur dengan abang kita Kaposek Pasar Rebu untuk mengklarifikasi terkait berita yang beredar di kabar Pasar Rebu. Alhasil setelah mediasi benar adanya dulur-dulur. Ternyata berita atau postingan dalam akun tersebut memang hoax atau berita bohong. Dengan akun kabar Pasar Rebu, disitu ditemukan miras. Tapi sesungguhnya berita ini adalah salah. Bohong. Sekali lagi, tidak ada ditemukan miras disini. Jadi pemberitaan yang ditulis disini di IG kabar Pasar Rebu ini adalah hoax. Bohong. Hal tersebut diklarifikasi langsung oleh Kaposek Pasar Rebu bahkan tidak tanggung-tanggung. Beliau langsung memposting berita tersebut di akun sosial media resminya. Jadi dalam video ini bisa kita tarik kesimpulan ya dulur-dulur ya. Dan menjadi pembelajaran buat kita semua dalam bersosial media. Bahwasannya lebih berhati-hati lagi dalam menerima informasi yang ada di sosial media. Dan buat admin-admin sosial media, terutama akun-akun yang dipercaya beritanya A1 ya kan. Atau beritanya ini resmi. Ini agar lebih berhati-hati lagi dalam memposting suatu berita. Oke dulur-dulurku, sekali lagi semoga menjadi evaluasi dan pembelajaran buat kita semua ya. Bahwasannya jangan sampai kita mudah terpancing oleh berita-berita yang belum tentu benar adanya. Yang namanya kita organisasi, maka baiknya kita langsung klarifikasi dengan pihak yang bersangkutan. Agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari BIMA ANF. Dan sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Sampai jumpa di video selanjutnya.